Intro Happy Valentine's Day everyone Gimana Valentine kalian, Gix? Kalo dulu masih SD SMA Pasti ngitungin berapa coklat Yang kita dapet, atau berapa Love letters, surat cinta yang Didapet. Kalo udah dewasa Pacaran, mungkin Bunga yang didapet, atau mungkin Kalian candlelight dinner ala-ala Yang udah nikah Mungkin justru jadi sweet Dan romantis hari ini, karena hari ini Adalah hari yang special, it's Valentine's Day Tapi mungkin justru ada yang bakal protes Nonton video ini dan bilang Kita gak cuman Valentine aja Everyday is a Valentine's Day for us Jadi setiap hari adalah hari kasih sayang Gak mesti hari ini aja Tunjukin rasa sayangnya itu setiap hari Itu juga bagus Tapi pertanyaan aku, yang jomblo Gimana? Gak apa-apa Kalo menurut aku, Valentine's Day itu adalah hari kasih sayang Gak cuman ke pasangan, tapi juga Ke semua orang, binatang, atau bahkan benda Yang kita sayang Ataupun yang gak kita sayang Pokoknya hari ini adalah Hari berbagi kasih sayang Peluk online semuanya Oke, dari semua pengertian Valentine yang aku sebutin barusan Sebenarnya, apa sih awalnya asal mula Valentine Kok bisa ada peringatan ini setiap tanggal 14 Februari Tau gak sih kalo sebenarnya Valentine itu gak sesweet, gak seromantis yang kita tahu sekarang Masa-masa awal Valentine itu adalah Masa-masa yang kelam Masa penyiksaan dan pembantaian hewan yang brutal Masa kekerasan fisik Pemerkosaan, pernikahan paksa, penganiayaan, dan juga kemartiran Kristen Yuk kita bahas Hari Valentine yang kita peringati sekarang Diakini berkaitan sama Lupercalia Festival Pagan Roma yang dirayain sekitar tanggal 13-15 Februari Hari raya Lupercalia ini dikenal sebagai hari raya cinta dan kesuburan Tapi absurd kicks Karena gak menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang Festival ini dilaksanin di beberapa tempat Lupercal Cave Di Bukit Palotain Kemirium Romawi Dimulai dari dalam gua yang isinya para lelaki yang naked atau telanjang pada ngumpul Terus mereka bakal jalanin ritual pengorbanan hewan Nyembeli seekor kambing dan anjing Udah gitu hewan-hewan malang ini bakalan dikulitin dan kulitnya dijadiin cambuk Nah apa yang terjadi pada para wanita? Para ciewe-ciewe yang masih jomblo Yang belum punya pasangan Bakalan ditelanjangin dan dicambukin sama para pria di festival ini Oke jadi urutannya kan ritual pengorbanan hewan tadi Abis itu pesta bakalan dimulai dari situ Para lelaki yang pada gak pake baju ini lari-larian ke bukit buat nyambukin cewek manapun yang keliatan dalam jarak deket Cewek-cewek ini dicambukin sama mereka sampe capek Kenapa begitu? Kenapa masih dicambukin? Nah karena pada masa itu diakini hal tersebut bisa meningkatkan kesuburan sang wanita Nama-nama para wanita ini bakalan ditaruh di sepotong kertas atau kayu atau batu Dan dimasukin ke dalam toples jadi kayak diundi gitu Dan para pria bakalan secara acak milih salah satu nama dari para wanita itu buat gabung sama mereka selama festival berlangsung Kalau keduanya atau at least salah satu dari antara pasangan ini tuh jatuh cinta Mereka bakalan nikah dan banyak pasangan yang nikah dari sini Tapi kalau misalnya keduanya bener-bener gak ada yang jatuh cinta satu sama lain Pokoknya mereka gak saling jatuh cinta Yaudah mereka bakalan ikut lagi tahun depan Kalau misalnya gak ketemu juga jodohnya Yaudah ikut lagi tahun depan dan seterusnya Sampai ketemu jodohnya Pacaran karena ngobrolnya nyambung? No Pacaran karena dipecut? Yes Absurd banget Bayangin pas anaknya nanya Papa mama ketemu dimana? Terus mamanya jawab Iya mama jatuh cinta sama papa pas lagi dipecut Tapi tenang masih ada orang-orang yang waras Orang-orang yang berpikiran normal yang waras Itu menganggap kalau festival ini tuh cuma malu-maluin aja Mereka benci sama festival ini karena dianggap aib dan pemaksaan hubungan Tapi ya lebih banyak yang gak waras sih Mereka nunggu-nunggu banget buat festival ini buat nemuin jodoh mereka Menurut mereka festival ini fun Pada awal penyebaran agama Kristen di Roma Paus Galatius pertama nganggap pesa ini gak pantas Dan gak bermoral Pelecahan secara telanjang di pesa ini secara bertahap mulai berhenti Mereka masih bisa tetap pilih pasangan mereka di hari itu Tapi tidak dengan telanjang dan dengan kekerasan Gak dicambukin ataupun kawin paksa Sering dengan perjalanan waktu Shakespeare dan para penulis terkenal lainnya Mempopulerkan hari Luper Kalia sebagai hari romantis dan kasih sayang Hari buat pujuan hati dan orang yang dicintai Udah ilang tuh sejarah kelamnya dan tindakan kejamnya Nah Luper Kaliannya ini dari mana? Menurut legenda romawi Raja Amulius kuno merintahin Romulus dan Remus Yang merupakan keponakan yang kembar Juga pendiri Roma Buat dibuang ke sungai Tiber Supaya tenggelam sebagai pembalasan atas sumpah ibu mereka Tapi ada seseorang yang kasihanin mereka Dan nempatin mereka di dalam keranjang Dibiarin ngapung di sungai Dewa sungai bawa keranjang itu kehilir Ke pohon arah liar Dan nyangkut deh di pohon Saudara kembar ini diselamatin dan dirawat Sama serigala betina di dasar bukit Paletheim Tempat Roma didirikan Si kembar kemudian diadopsi sama pasangan gembala Nah pas mereka gede Mereka bunuh deh omnya yang merintahin bunuh mereka Pas masih baik Dan mereka juga nemuin gua serigala betina yang ngasuh mereka Namanya lupa Bukan lupa, lupa Tapi lupa Namanya lupa Jadi kurang lebih Luper Kalia dilaksanain buat ngormatin lupa Dan nyenengin dewa kesuburan romawi Lupercus Oke tanggal sama perayaannya udah dijelasin Tapi nama Valentine ini dapet dari mana sih? Jadi cerita ini dimulai pada masa kekaisaran romawi Claudius Kedua Gothicus Juga dikenal sebagai Claudius yang kejam Karena kepemimpinannya yang keras Dan dia suka banget berperang Saking seringnya dia sampai susah rekrut tentara baru lagi Claudius mikir Kayaknya nih Pada gak mau daftar jadi tentara Gara-gara mereka gak mau ninggalin keluarganya Gak mau ninggalin pasangannya ke medan perang Menurut dia itu fisiknya lebih kuat dan lebih produktif Orang-orang yang single alias jomblo Dibanding orang-orang yang udah punya pasangan Menikah dan berkeluarga Jadi dia nge-ban Pernikahan di Roma pada saat itu Gak boleh ada yang namanya pernikahan lagi Ini ayang-ayang pada lemes Karena mereka gak bisa nikah Karena kaisarnya gak punya hati Tapi gimanapun mereka tetap gak berani Ngelawan perintah kaisar Tapi ada seseorang yang berani Dia adalah seorang pendeta yang namanya Valentine Dia pantang nyerah membela cinta Asik Kok aku merinding yang ngomong gitu Dia diam-diam ngesahin para pasangan Jadi pendeta pernikahan para tentara Sebelum mereka pergi berperang Gak lama kaisar Claudius tau hal itu Nah lo Dia pun jeblosin Valentine ke dalam penjara Dan hukum mati dia Pas Valentine lagi nunggu dieksekusi Ternyata dia jatuh cinta sama seorang gadis Yang merupakan anak dari sipir penjara Gadis ini buta dari lahir Pada malam sebelum dieksekusi Dia nulis surat Nah sebenernya gak ada material-material Alat tulis untuk bikin surat Tapi diceritain Valentine nulis Pake tinta yang dia bikin sendiri Dia peras dari bunga violet Legend has it Kata-kata yang ada di suratnya Magically bisa bikin gadis yang buta dari lahir itu Bisa ngeliat Dia juga nulis From your Valentine Yang jadi kata-kata pamungkas Di surat-surat cinta pas Valentine Ah hey siapa tuh yang nulis kayak gitu Ayo ngaku Sayangnya itu cuma kisah cinta singkat Karena besoknya Saint Valentine udah dieksekusi Beberapa sejarawan percaya Kalo lebih dari satu orang yang namanya Valentine Dieksekusi sama Claudius Salah satunya Uskup Valentine dari Terni Italia Tengah Sama Dia juga jadi martir tanggal 14 Februari Tapi banyak orang berpendapat Kalo kedua Valentine ini adalah orang yang sama Terlepas dari ambiguitas Seputar Valentine dan hidupnya Gereja Katolik menyatakannya Sebagai orang suci Dan masukin dia ke dalam Martirologi Romawi Sebagai martir Berkat reputasi Saint Valentine Sebagai pelindung kekasih Dia jadi identik sama Romansa Pada akhir abad kelima Masahi Paus Galatius I Ngapus perayaan Pagan Luper Kalia Dan nyatain kalo 14 Februari Sebagai hari Buat ngerayain kemartiran Santo Valentine Yep Valentine udah dijadiin Santo Sebagai Santo pelindung cinta dan pernikahan Kan gak mungkin banget kan Kalo Paus maksudin hari itu Sebagai hari buat memperingati cinta dan gairah Faktanya beberapa pelajar alkitab modern Peringatin orang Kristen Buat ngerayain hari Valentine Sama sekali Karena dianggap didasarin sama ritual Pagan Tapi berkat Paus Galatius pertama Yang ngubah Luper Kalia Jadi peringatan kemartiran Saint Valentine Jadi ide tentang cinta yang lebih sopan berkembang Hari kasih sayang ini juga berkaitan sama Burung sejoli di awal musim semi Lovebird, burung hantu, dan merpati Musim kawin di deket-deket Valentine Ini aku make sure ya Ke komunitas pencinta burung Apakah ini benar atau enggak Mereka kawin di deket-deket Valentine Simbol hari Valentine yang dipakai sampai sekarang Itu ya simbol heart Merpati Dan sosok cupid Di Italia Tepatnya di Provinsi Padua Saint Valentine's Key Dikasih ke pasangan Sebagai simbol romantis dan kunci Buat membuka hati Orang yang ngasih Ceileh Juga dikasih ke anak-anak Untuk menangkal epilepsi Atau dulunya dikenal sebagai Saint Valentine's Melody Saint Valentine ngorbanin hidupnya Untuk pasangan-pasangan Supaya bisa menikah dan terikat cintanya Bahkan berabad-abad setelah kematiannya Kisah pengorbanan Saint Valentine untuk cinta Tetap menjadi legenda Nah, kira-kira begitu Gix Asal-usul dari perayaan Valentine Semoga hari ini jadi hari yang penuh kasih ya I wish you Gix happiness Jujur tadinya tuh aku mau libur upload lagi I know, marahin aja, marahin Soalnya aku lagi hektik banget Tapi kemarin pas gak sengaja liat tanggalan Eh, kok hari Senin pas Jatoh di tanggal 14 Februari Pas Valentine Yaudah Aku langsung bikin konten tentang Valentine SKS Banget Jadi ya, konten ini bener-bener aku kebut banget Aku kerjainnya seharian full Hope you like it Seperti biasa, kalau misalnya ada info yang kurang tepat Atau ada salah penyebutan nama dan tempat Atau ada info yang mau ditambahin Boleh comment And thank you so much for watching I hope you guys like it And see you on my next video Happy Valentine's Day Hari Valentine yang kita peringati sekarang Diakini berkaitan sama Luperka Hari Valentine yang kita peringati Hari Valentine yang per Hari Valentine yang kita peringati sekarang Diakini berkaitan Aduh Hari Valentine yang kita Hari Valentine Berkaitan sama Luperka Pasti Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya